Intro Hai, Pemirsa Metro TV, apa kabar? Senang sekali, saya Permata Sarihara berdapat kembali mencumpai Anda dalam program kesayangan kita semua Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat Dan tentunya saya tidak sendiri disini sudah hadir dua praktisi kesehatan yang ganteng dan juga cantik ada Mas Boy Abidin Halo Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah, sehat baik Oke, dan di sampingnya ada yang cantik sekali Mbak Lula Kamal Halo, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Ben dan juga Mbak Lula Go Healthy hari ini kita akan kedatangan dua orang yang sangat spesial mereka ini akan mengajari kita betapa pentingnya menjaga kesehatan yakni Bapak Sutanto Hutomo dan juga Mas Yosef Adrian mereka berdua ini awalnya memiliki masalah kesehatan nih Pemirsa yaitu diabetes dan juga hipertensi seperti yang kita tahu dua penyakit ini berpotensi menjadi komplikasi apabila tidak dikendalikan dengan baik Pak Sutanto sendiri sudah pernah terserang stroke tetapi kondisinya kini sudah jauh membaik sementara Bapak Yosef berhasil mengendalikan diabetesnya meski gula darahnya pernah melonjak sangat tinggi lantas bagaimana cerita lengkapnya? saya akan undang Bapak Sutanto dan juga Pak Yosef silahkan, halo silahkan Pak Sutanto terima kasih, terima kasih apa kabar? saya Alhamdulillah sehat sehat, all is fine with me oke mas Yosef gimana kabarnya? sehat keduanya ini punya masalah kesehatan yaitu hipertensi juga diabetes ceritain dong sama kita kapan kejadian itu? aduh cerita lagi mungkin saya nangis 2019 tiga tahun lalu ya tiga tahun lalu saya hampir dua mingguan lah di rumah sakit dimana sebelumnya itu Mbak saya sama sekali sangat kurang nerti mana kesehatan tau-tau saya dibawa anak saya ke rumah sakit dengan sopir saya tau-tau saya udah di rumah sakit ternyata saya punya tinggi saya punya diabetes diabetesnya dan tensi juga tinggi sangat tensinya berapa? di atas 200 kali Mbak di atas 200 mas Yosef kan terlihat masih muda nih usianya saat ini 43 tahun sejak usia berapa terkena diabetes atau dan hipertensi? jadi 2017 itu saya ada masalah di ginjal diperiksa lagi semua ternyata gula darahnya tinggi permasalahan utama bukan di ginjal ternyata permasalahan utamanya ada di gula darahnya oh ya? waktu itu dicek gula darah 390 sekian wow tensinya juga agak tinggi 190-an ini saya akan bacakan riwayat kesehatan dari keduanya disini bisa kita saksikan di layar Bapak Sutan Tahu Tomo usianya 63 tahun masalah kesehatan adalah diabetes, hipertensi tekanan darah sistolik mencapai di atas 200 betul baik lalu akibat ini semuanya sempat terserang stroke oh iya belakangan saya ada operasi nih nah sempat terserang stroke sementara mas Yosef Adrian usia masih relatif cukup muda 43 tahun beliau mengalami diabetes dan juga kadar gula yang mencapai di atas 390 tekanan darahnya juga mencapai 140 kalau mas Yosef ini mungkin tidak terjadi komplikasi yang terjadi seperti yang dirasakan oleh Pak Sutanto tapi Pak Sutanto sudah merasakan komplikasi adalah stroke ya stroke dan saya operasi disini sampai kesini nah benar-benar saya selalu nonton TV betapa penting kesehatan buat saya akhirnya baru saya benar-benar tahu lah itu alat itu teknologi laser kenapa sih memilih teknologi laser alasannya apa Pak Sutanto saya lihat mbak-mbaknya dan masnya itu selalu acara ini apa ini benar-benar ini perlu buat saya karena selama ini saya nggak sadar apa itu kesehatan kerja-kerja saja nggak boleh ternyata oh iya bahwa saya benar-benar saya perlu istirahat perlu kesehatan hari ketiga baru saya yakin akhirnya saya telpon saya perlu menggunakan namanya teknologi laser itu itu yang saya lakukan sehingga saya buat sampai sekarang saya pakai pagi atau malam sampai sekarang harus kalau mas Jio sendiri alasannya karena saya tahu olahraga aktivitas saya aja nggak cukup untuk jaga kesehatan akhirnya saya mulai mengontrol dengan pengobatan tapi ternyata itu nggak merubah metabolisme saya tidur kurang berkualitas karena saya olahraga yang cukup berat saya sering ngerasain pasca latihan yang terlalu lama capeknya gitu oh capek mas Yosef yang juga Pak Sutanto pastinya pemirsa juga pengen tahu dong perubahan apa saja yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser saya punya dengan kadar 130 kadar gula jelasin 150 yang tadinya tinggi sekarang stabil di angka ya di angka ini 130 ya 30 itu tadi oke baik perubahan dari tubuh yang dirasakan benar-benar merasa lebih enak lebih sehat itu saja tubuh jadi lebih sehat semua terkendali dan tidak ingin ada struk berulang ya Pak Sutanto ya jangan sampai berulang saya tidak mau berulang mas Joe berapa angkanya sekarang setelah menggunakan teknologi laser gula jarah puasa setiap pagi itu cek di bawah 110 oke kalau malam cek setelah makan seharian 150 maksimal di bawah 150 tensi bagus tensi 110 108 bagus 80 ini untuk pemirsa juga ya pemirsa perlu perhatikan bahwa ini faktor usia terlihat dari mas Yosef yang usianya masih 40an dan Pas Sutanto yang usianya sudah di 60an itu artinya perbedaan usia kurang lebih 20 tahun artinya bukan berarti orang muda terhindar dari penyakit orang tua juga akan selalu sakit tidak selalu jadi artinya sehat itu tidak berpatokan dari usia tapi berpatokan bagaimana kita merapkan pola hidup kita ya jadi pola hidup yang sehat rajin menerbisa ke dokter dan juga dibantu dengan teknologi laser jadi kalau untuk sehat ya itu memang kita harus upaya jangan ah saya masih muda biar santai-santai aja ah saya udah tua baru saya sibuk dengan mencari upaya untuk sehat tapi kapanpun usia berapapun sakit itu bisa datang pada diri Anda jadi Anda harus menerapkan pola hidup sehat sedini mungkin dan juga dibantu dengan teknologi laser oke Mbak Dula jadi memang teknologi laser juga dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh bagi keduanya sudah pasti jadi kita sama-sama melihat nih pemirsa ya kan seru ya lihat yang 40an sama yang 60an tapi udah bahagia dua-duanya ya sebelumnya kan kita punya cerita yang tidak menyenangkan bahwa kemudian yang muda olahraga juga tapi bisa kena loh yang namanya diabetes dan hipertensi yang tua udah mesti hati-hati karena udah tua dong dengan sendirinya yang muda aja bisa kena tapi yang paling penting disini adalah dua-duanya bisa tertolong bisa terbantu dengan teknologi laser dan sekarang sudah cerita bahagia bukan cerita sedih tapi buat kita yang di luar sana berarti kita sama-sama punya resiko waktu hidup tidak terlalu sehat pola hidup ini diambil cuma salah satu olahraganya aja yang dikencengin gitu ya berarti kita udah mesti siap-siap sudah mengundang penyakit bisa diabetes bisa hipertensi bisa penyakit yang lain nah pemirsa pasti mau tau dong gimana sih cara kerja dari teknologi laser sehingga bisa bantu kesehatan narasumber kita yaitu mas Yosef yang juga pasutanto terkait masalah kesehatan yaitu diabetes dan juga hipertensi kita akan ulas secara detail bagaimana cara kerjanya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat Hai Pak Mirsa kembali lagi di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat narasumber kita hari ini adalah dua-duanya spesial kenapa spesial? karena keduanya memiliki masalah kesehatan yang sama yaitu diabetes juga hipertensi saya akan bacakan terlebih dahulu riwayat kesehatan keduanya yang pertama adalah Bapak Sutanto ini ada masalah kesehatan diabetes dan juga hipertensi tekanan darahnya sistoliknya mencapai di atas 200 bahkan beliau sempat terserang struk pecah pembuluh darah otak yang kedua adalah Mas Yosef lebih muda di usia 43 tahun beliau ini memiliki masalah kesehatan diabetes kadar gula darah mencapai di atas 390 tekanan darah mencapai 140 tapi segala sesuatunya sekarang sudah terkendali berkat penggunaan teknologi laser perubahannya berapa sekarang? tensinya juga gula darahnya? saya punya tekanan darah 130 kadar gula darahnya 110 jauh lebih segar lebih enak dibandingkan dulu oke pola tidur juga lebih baik ya? saya bilang udah gak ada masalah semakin bagus oke kalau Mas Ju? perubahannya luar biasa dari gula darah sekitar 390-an cek waktu itu waktu kejadian itu 398 terus tekanan darah waktu itu pas kejadian 190 cuma karena pengobatan lalu ditambah teknologi laser semuanya jadi lebih baik metabolisme lebih baik pola hidup jadi lebih baik dulu kan kayak tidur tuh pasti susah gitu sekarang tidur lebih baik kualitas tidur lebih baik karena teknologi laser dan akhirnya sekarang puasa 110 di bawah 110 oke untuk gula darah tekanan darah sekarang 110 per 80 jadi memang Mas Ju ini juga tidak mau diabetesnya sampai komplikasi makanya segera menggunakan teknologi laser dan semua sekarang aman terkendali baik itu gula darah dan juga tensinya Mas Boy ini gimana cara kerja dari teknologi laser kok bisa membuat gula darah bagi keduanya ini sekarang aman terkendali jadi sebenarnya pengontrolan gula darah ini memang perlu diupayakan ya karena tubuh sebenarnya punya mekanisme untuk mengontrol mengendalikan kadar gula darah dengan menghasilkan hormon insulin dia akan beredar sirkulasi darah kemudian di sel-sel itu di tahap sel itu ada yang namanya mitokondria nah mitokondria itu yang berfungsi sebagai dapur sebagai pabrik energi dengan teknologi laser maka kerja mitokondria ini akan lebih optimal lagi mitokondria tadi memerlukan gula atau membakar gula lebih baik lagi membakar kolesterol lebih baik lagi sehingga penggunaan gula dan itu lebih efektif lagi sehingga kadar gulanya bisa terkendali dan kita bisa mendapatkan energi yang lebih aktif lagi lebih banyak lagi sehingga kita bisa beraktifitas lebih segar lebih bugar teknologi laser tadi mengaktifkan kerja mitokondria tentunya dia ada mekanisme lain juga untuk mengaktifkan metabolisme tubuh kita ya Mbak Lula ya betul jadi kalau bicara hipertensi nih Bapak-Bapak kenapa hipertensinya kemudian sekarang lebih baik tubuh ini sebetulnya pintar kalau barangkali tubuhnya semuanya sempurna dia akan merapihkan kalau tensi agak tinggi nanti tubuh akan mengeluarkan yang namanya nitric oxide nah teknologi laser ini juga membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide yang bikin apa sih di tubuh dia akan membuat pembuluh darah kita akan melebar kemudian dia akan menjadi lebih lentur tensi kita bisa terkendali dengan baik jadi teknologi laser ini akan membantu mengendalikan tensi darah kita karena itu tadi kan dikatakan tensinya sekarang udah oke lah angkanya 110an gitu ya gak ketemu lagi dong Pak di atas 200 seharusnya sih memang tubuh tuh bisa sendiri mengendalikan tapi kan dengan pola hidup yang tidak baik tubuh kita jadi butuh bantuan teknologi laser akan membantu kesan nah Pak Sutanto ini kan pernah terserang stroke nih betul nah ya kan ini bahaya loh Pak Sutanto pernah terserang stroke bahwa Pak Sutanto bisa punya resiko yang lebih besar buat kena stroke berulang nah tapi bukan berarti Mas Joseph juga asik-asik aja gak bisa begitu udah punya harta yang namanya hipertensi atau diabetes kita udah mesti hati-hati nih pemirsa berarti kita punya resiko ada potensi ke sana betul larinya ke arah stroke darah kita bisa lebih kental kita jaga darah kita jangan sampai terjadi yang namanya kemudian penyumbatan nah penyumbatan itu masalahnya kalau ada gumpalan-gumpalan dalam darah kita nah teknologi laser ini akan membuat tubuh kita diaktifkan nih supaya optimal lagi fungsi tubuh yang namanya satu fibrinolisis maksudnya apa sih kalau ada gumpalan tubuh ini pintar dia akan dipecahkan jangan sampai dia nyumbat begitu ya satu lagi kalau ada sel-sel darah yang mau menggumpal dijaga namanya adalah mekanisme penghambatan agregasi trombosid teknologi laser akan membuat dua mekanisme ini bekerja secara optimal supaya dijaga darah kita gak kental lagi jangan sampai resiko lebih tinggi buat terjadinya stroke tadi nah ini kan pasti ada segala sesuatu yang perlu dirangsang seperti otot ada satu bagian dari dalam tubuh kita yang namanya otot jadi otot ini memang dia bekerja sebagai tempat untuk pembakaran kalori pembakaran gula pembakaran lemak lebih baik jadi otot ini harus dijaga supaya dia kualitas tetap baik dengan bertambahnya usia dengan kurangnya aktivitas biasanya otot itu akan mengecil atau menciut nah ini kita harus jaga supaya otot ini tetap aktif salah satunya dengan olahraga dan dibantu dengan teknologi NMES jadi neuromuskular electrical stimulation jadi ini akan merangsang otot-otot yang mengalami kelemahan atau yang kurang digerakkan untuk lebih aktif kembali sehingga akan memberikan impuls yang lebih baik lagi pada otak kita ditambah juga untuk pasien-pasien yang mengalami stroke yang mengalami kelemahan tahan dulu penjelasan mengenai NMES ini tapi saya juga ingin mengingatkan pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan apabila Anda punya keluhan yang sama seperti dua sumber kita hari ini yuk kita atasi masalah kesehatannya cegah komplikasinya jangan sampai tunggu Anda nanti seserang stroke serangan jantung dan juga gagal ginjal jadi semua itu harus kita perbaiki dengan merubah pola hidup menjadi lebih sehat lagi ditambah dengan penggunaan teknologi laser lalu bagaimana cara mendapatkannya silahkan Mas Panji pemirsa diabetes hipertensi dan juga serangan stroke dapat terjadi pada usia berapapun termasuk pada usia muda cegah sejak dini dengan kita memanfaatkan teknologi laser teknologi laser dapat membantu mengurangi gula darah kolesterol tekanan darah yang tinggi dan juga membantu mengurangi kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung dan juga serangan stroke untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser Anda bisa menggunakan aku laser ultimate keluarga terbaru dari dokter laser dan ini merupakan inovasi terbaru pelopor pertama bahkan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang menggunakan 14 titik mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES penggunaannya juga mudah cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ke 14 mata laser dengan 3 warna laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada lokasi area otot yang membutuhkan langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya aku laser ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga ya pemirsa kembali lagi di Go Healthy cara tepat hidup sehat yuk kita belajar dari kisah dua narasumber kita hari ini ada Mas Yosef dan juga Pak Sutanto yang keduanya punya masalah kesehatan yang sama keduanya ini memiliki masalah kesehatan diabetes juga hipertensi pertama adalah Pak Sutanto diabetesnya tidak terkendali hipertensi mencapai angka 200 ditambah lagi beliau pernah terkena komplikasi yaitu stroke pecah pembuluh darah di otak sementara Mas Joe ini juga memiliki hipertensi juga diabetes gula darahnya sempat di angka 390 tensinya sempat mencapai di 140 tapi sekarang semuanya sudah terkendali berkat penggunaan teknologi laser yang tadinya tinggi gula darahnya sekarang stabil di angka 110 untuk Pak Sutanto dan juga tensinya biasanya di atas 200-an sampai mencapai 200 sekarang stabil di angka 130 sementara Mas Joe gula darahnya di 390 sekarang stabil di angka 110 110 110 dan tensinya juga stabil berkat penggunaan teknologi laser ditambah dengan penerapan pola hidup sehat yang bikin saya penasaran nih ya saya pengen tahu Mas Joe kan rajin olahraga kok bisa diabetes sama hipertensi kebiasaan buruk apa nih? dulu saya olahraga buat makan enak olahraga biar bisa makan enak biar bisa makan enak sama saya tuh salah satu alasan tanpa saya hobbituring karena saya suka nyobain kuliner di setiap daerah yang saya saya tuju jadi ya hobinya makan kalau Pak Sutantos kebiasaan buruknya apa kira-kira yang bisa menyebabkan Bapak terkena diabetes juga hipertensi saya itu kesehatan gak begitu care waktu itu dimana kerja-kerja-kerja saja kesehatan pun kadang-kadang tidak care oke tapi itu semua sudah diubah sekarang tidak lagi makan banyak lagi sekarang ya dan kita juga senang sekarang pola hidupnya lebih sehat sudah menggunakan teknologi laser hasilnya semua aman terkendali baik gula darahnya maupun tensinya Mbak Lula dan juga Mas Boyd kok bisa semuanya terkendali setelah menggunakan teknologi laser cara kerjanya seperti apa nah Pak Mirsa di belakang saya ini ada gambar ya ini gambarnya yang jelas banget yang satu tuh darah yang normal yang namanya sel darahnya bulet-bulet cakep-cakep dan jaga jarak dia ya gak nempel-nempel maksudnya bentuknya juga jelas jalannya juga lancar satu lagi di sebelahnya bisa kelihatan yang namanya bentuk darahnya aja udah gak bulet udah gak jelas bentuknya dan dia nempel-nempel dia nih yang nempel-nempel yang seperti ini Pak yang bikin tadi stroke tadi nih yang akan terjadi penyumbatan nanti nah kemudian yang sekarang kita kerjakan adalah bagaimana kemudian darah yang udah nempel-nempel kayak gini dikembalikan lagi ke darah yang normal supaya kemudian resiko terjadinya tadi stroke itu bisa kemudian ditekan serendah mungkin kita lihat lagi nih pemirsa ya bagaimana kemudian cara kerjanya si teknologi laser ini ya jadi kalau ada gumpalan di dalam pembuluh darah kita ini ada gumpalan dari sel-sel darah gitu ya kita berikan yang namanya teknologi laser apa yang terjadi terurai ada yang namanya mekanisme tadi saya sebutkan vibrinolysis ada gumpalan terurai mekanismenya tubuh kita punya tapi kadang-kadang gak optimal nah disini dibuat lebih optimal kemudian tambahannya lagi tadi Mbak Kang masih ingat berhubungan sama tensi kita ada yang zat yang namanya nitric oxide itu berhubungan sama pembuluh darah dengan adanya teknologi laser pembuluh darah kita tubuh kita melakukan nitric oxide pembuluh darah kita akan jadi melebar dan akan jadi lentur terus kemudian apa kemudian yang namanya tensi darah kita bisa dikendalikan dengan lebih baik ke tempat yang lebih normal yang tadinya barangkali Bapak sempat ketemu 200 lebih tadi Pak ya udah bisa ditekan ke tempat di bawah 140 ya Pak ya jadi yang perlu diperhatikan juga adalah tadi kerja daripada sel-sel dalam tubuh kita ya jadi kalau kita bicara sel-sel dalam tubuh kita kita bicara mitokondria kita bicara bagaimana tubuh kita bisa menghasilkan energi dengan lebih efektif lagi dengan pembakaran gula yang lebih efektif pembakaran lemak lebih efektif sehingga tubuh kita akan menjadi lebih berenergi dan kadar gulanya kadar tekanan darahnya juga bisa terkendali dengan baik dan satu lagi yang juga bisa membuat metabolisme tubuh kita lebih optimal adalah kita mengoptimalkan lagi kerja dari otot kita jadi untuk orang-orang yang mengalami stroke ya mohon maaf kalau penderitaan stroke terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada bagian-bagian dimana akan terjadi kerusakan saraf di daerah kepala dari otak sehingga dia tidak bisa memberikan impuls lagi ke daerah saraf kita sehingga otot-otot kita tidak bisa lagi digerakkan nah ada satu teknologi namanya teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation nah ini akan memberikan perangsangan listrik dari luar ditempel di bagian otot-otot mengalami kelemahan tadi begitu ditempel kemudian alatnya dihidupkan akan ada aliran listrik membuat sel-sel otot ini kemudian aktif kembali nah dengan perangsangan itu otot akan bergerak ya kemudian akan memberikan impuls atau memberikan sinyal kembali informasi ke otak bahwa oh ini otot ini masih aktif kemudian otak akan memberikan informasi lagi bahwa dia akan mengaktifkan lagi metabolisme pada otot-otot tersebut dan ini tentunya dilakukan tidak sekali dua kali tapi terus-terus menerus ya harapannya dengan menerapkan pola hidup sehat kemudian dengan mengikuti saran dokter dan kemudian juga dibantu dengan teknologi laser dan ditambah dengan teknologi FMS maka kemudian terjadi perbaikan terjadi rehabilitasi pemulihan kembali baiklah Mas Joseph yang juga pasut-tanto sekarang sudah sehat sudah lebih bugar lebih fit pasti ada dong harapan untuk ke depannya ya tentu saya bersyukur sampai saat ini pasti bagus kuat semuanya bekat juga salah satu dari laser tadi dan tentu saja saran-saran dokter ke saya saya manfaatkan tiga jawab untuk lebih baik lagi buat saya adalah bagaimana jangan sampai saya punya anak-anak cucu semuanya kenal saya itu yang sangat penting buat saya jika saya betul-betul care lebih perhatikan mengenai kesehatan oke baiklah Mas Joe harapannya kalau saya masih sama sih ya gak berubah saya pengen banget melihat anak cucu saya menikmati berkat Tuhan jadi untuk untuk bisa melihat anak cucu saya menikmati berkat Tuhan saya harus punya umur yang cukup panjang untuk melihat mereka bertumbuh dan menikmati itu jadi untuk menjaga itu saya harus bekerja sama dengan yang maha kuasa menjaga kesehatan saya sendiri dan orang-orang yang saya sayang jadi intinya kalau Anda mau tetap sehat ayo terapkan pula hidup sehat dari sekarang juga kalau ada obat-obatan dari dokter anjuran dari dokter dilaksanakan dikonsumsi ditambah dengan penggunaan teknologi laser dimana teknologi laser ini bisa membantu memperbaiki kualitas darah juga pembuluh darah Anda ditambah lagi dengan Enmes untuk menstimulasi otot-otot dan syaraf dan sekarang sudah saatnya kita pamit nih terima kasih Mas Joe terima kasih Pak Sutanto terima kasih Mas Bidu Jokambalullah sehat semuanya jadi bagi Anda nih pemirsa yang punya masalah kesehatan dari sekarang yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser dan juga teknologi Enmes yang terdapat dalam satu alat jadi sekarang sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi yang terdapat dalam satu alat kesehatan lalu bagaimana cara mendapatkannya silahkan Mas Manji pemirsa mari kita jaga kesehatan kita sejak dini dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan memanfaatkan teknologi laser dari Aku Laser Ultimate keluarga terbaru dari Dr. Laser yang merupakan alat kesehatan dengan inovasi terbaru pertama dan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi Enmes yang manfaatnya dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita serta mencegah penyusutan otot otot merupakan bagian penting dari tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk diubah menjadi energi pemirsa pastikan Aku Laser Ultimate yang Anda miliki dari GoGo Mall melalui nomor telepon yang tertera di bawah supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadangnya lainan purna jual yang lebih terjamin dan tim dokter yang siap membantu Anda hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan rasakan sendiri manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate dengan 14 mata laser Terima kasih telah menonton!